Intro Yo guys, kembali lagi bersama saya Galang Hendra Pratama Di video vlog saya Kali ini saya berada di sirkuit Bukit Puser, Tasik Malaya Dan saya menghadiri acara Yamaha Cup Race di sesi final Dan hari ini kebetulan saya diberi kesempatan oleh Yamaha Untuk menjadi pelatih bersama kawan saya Saya ada di sana, Envai Rozi Yang juga ada Anggi Setiawan di sana Jadi ikuti keseruan saya hari ini Saya akan melakukan track walk Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Intro Halo guys, sekarang kita sudah bersama sebagian dari rider YCR 2 dan 3 Di sini ada M Jordan dan di sini ada Aldias Siapa yang gak kenal Aldias Aksal? Dia bintangnya One Prick kemarin Sebut-sebut terus sama MC-nya Oke, semuanya sudah kumpul di sini Kita bakal melakukan track walk Jalan muter sirkuit Mungkin kalau yang sudah pernah balap di sini Teman-teman sudah tahu play outnya bagaimana Dan kondisi asalnya bagaimana Tapi motor sirkuit ini Kita jadi lebih paham dengan kondisi asal Di setiap tikungan Dan kalau teman-teman ada yang Pengen lebih tahu Di tikungannya Masih ada yang Bingung dan perlu ditanyakan Tanyakan kepada saya Saya bakal membantu Bagaimana menemukan kesempatan yang tepat Dan mungkin Ini yang tepat Dan teman-teman semuanya Di sini juga Ada yang sudah berpengalaman Di sirkuit ini Mungkin nanti kalau Sumpah saya ada Salah yang diselaskan Tolong dikorek Oke Kita langsung aja Jalan Kita sampai di lingkungan pertama Di sini Biasanya Raking point di sekitaran sini Raking point di sekitaran sini Kalau saya pakai jet one Ini pakai Dan perlu diingat Teman-teman Kalau sumpahnya Teman-teman melakukan Over-naking Mangker Ambil jalan Jangan Jangan pegang rim depan Pas ditikungan Pas ditikungan Pas ditikungan Diturunkan Apa diturunkan Apa ya Boleh bolong-bolong Kayaknya Loh berat-bongkannya Entai Enak Mari Mari Sini Nah Sinilah Bener Bener Penang-teman selamat menikmati nah di titik ini di titik ini motor udah harus udah harus arahnya udah mulai kesana udah harus mepet gravel kalau kita masih disini kita buang waktu pas ke kanannya pasti 2 kali gerak karena tikungan ini sebenarnya bisa dibuat lurus kalau kita kebanyakan gerak disini bisa slide juga bisa ya waktunya 0,2 pasti lebih lambat yaudah awas ikut ya berdua kita sudah saya memberikan dan juga teman-teman yang sudah disini juga semakin faham dengan sirkuit tasik malaya ini dan mungkin saran saya untuk besok untuk menemukan ya untuk titik ini untuk menemukan semua yang tepat untuk di race jadi jangan jangan spekulasi banget kayak di titik 100% lalu jenisnya kurang maksimal dan korangnya tetap semangat jaga kesehatan dan bisa pagi saya bakal beli di bedrock bersama pas bisa bersama teman-teman juga mungkin kalau ada ada masalah ada kesulitan atau kesulitan komunikasi kepada tim semungkin kita bisa membantu kita ketika bisa membantu sekian dari saya terima kasih atas kerjasamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati